Di dalam buku hariannya, Sultan Turki Murad IV mengisahkan bahwa suatu malam dia merasakan kegalauan yang sangat. Ia ingin tahu apa penyebabnya, maka ia memanggil kepala pengawalnya dan memberitahu apa yang dirasakannya. Sultan pun mengajak kepala pengawalnya untuk keluar dari istana sejenak. Di antara kebiasaan, Sang Sultan adalah melakukan belusukan di malam hari dengan cara menyamar. Mereka pun pergi hingga tibalah mereka di sebuah lorong yang sempit. Tiba-tiba mereka menemukan seorang laki-laki tergeletak di atas tanah. Sang Sultan menggerak-gerakan lelaki itu, ternyata ia telah meninggal. Namun, orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya tidak sedikit pun mempedulikannya. Kemudian, Sultan memanggil mereka. Orang-orang itu tidak menyadari kalau orang tersebut adalah Sultan. Mengapa orang ini meninggal tapi tidak ada satupun di antara kalian yang mengangkat jenazahnya? Tanya Sultan. Siapa dia? Di mana keluarganya? Tanya Sultan lagi. Salah seorang di antara orang-orang itu menjawab. Orang ini zindik, suka menegak minum-minuman keras dan berzinah. Tapi, bukanlah ia termasuk umat Nabi Muhammad SAW, sergah Sultan. Sejenak orang-orang itu terdiam. Sesaat kemudian, mereka pun bergerak mengangkat jenazah untuk dibawa ke rumahnya. Melihat suaminya meninggal, sang istri pun menangis. Orang-orang yang membawa jenazahnya langsung pergi. Tinggallah sang Sultan dan kepala pengawalnya. Dalam tangisnya, sang istri berucap pada jenazah suaminya. Semoga Allah merahmatimu, bahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang-orang yang soleh. Mendengar hal itu, Sultan kaget lalu bertanya. Bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah? Sementara orang-orang membicarakannya tentang dia begini dan begitu. Sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Sang istri menjawab. Sudah kuduga, pasti akan begini. Setiap malam suamiku keluar rumah pergi ke toko-toko minuman keras. Dia membeli minuman keras daripada penjual sejauh yang ia mampu. Kemudian, minuman-minuman itu dibawa ke rumah. Lalu ditumpahkannya ke dalam toilet sambil berkata. Aku telah meringankan dosa kaum muslimin. Pisahnya. Ia kemudian melanjutkan. Dia juga selalu pergi menemui para pelacur. Memberi mereka uang dan berkata. Malam ini kalian sudah dalam bayaranku. Jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi. Kemudian, ia pulang ke rumah dan berkata kepadaku. Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur dan pemuda-pemuda itu. Orang-orang pun hanya menyaksikan bahwa ia selalu membeli khamar dan menemui pelacur. Lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan dan menjadikannya buah bibir. Suatu kali aku pernah berkata kepada suamiku. Kalau kamu mati nanti, tidak akan ada kaum muslimin yang mau memandikan jenazahmu, mensolatimu, dan mengumburkan jenazahmu. Ia hanya tertawa dan berkata. Jangan takut. Bila aku mati, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin dan para ulama dan wali. Tutup sang istri. Mendengar semua itu, Sultan Murad pun menangis. Ia kemudian berkata. Benar, demi Allah, akulah Sultan Murad. Dan besok pagi kita akan memandikannya, mensolatkannya, dan mengumburkannya. Demikianlah akhirnya prosesi penyelenggaraan. Jenazah laki-laki itu dihadiri oleh Sultan, para ulama, para wali Allah, dan seluruh masyarakat. Terima kasih telah menonton!